Karena bahan ball join dari plastik, maka sangat mungkin patah. Kalau saya lihat di Youtube, banyak yang perbaiki dengan pakai baut saja. Memang jauh lebih mudah, tapi jadinya kurang presisi untuk belok. Di video ini kita sambung ball join yang patah pakai baut M2 dengan panjang kurang lebih 10mm. Kalau ball joinnya hilang, nanti bisa 3D print sendiri. Kita panaskan bagian dalam sikap pakai solder sampai kepala baut M2 bisa masuk ke dalam. Kita perlu lakukan ini agar jalur masuk bearing tidak tertutup atau tertahan. Setelah itu, tinggal pasang aja baut M2-nya. Pastikan baut M2 cukup masuk ke dalam dan tidak menghambat jalur masuk bearing. Setelah itu ya tinggal kita pasang murnya dan kencangkan. Pastikan putaran bearingnya masih lancar. Dan udah sih, itu aja sih. Kita udah selesai perbaiki ball join sikap yang patah. Sudah saya tes selama seminggu lebih dan tampaknya baik-baik aja. Nggak ada masalah sama sekali. Dan ini kalau ball join kamu hilang, maka bisa 3D print sendiri. Atau kalau repot, ya beli sikap aja yang baru. Sekarang kayaknya udah keluar yang dari besi deh. Semoga berguna ya kawan. Terima kasih telah menonton!